Butuh banyak hiburan? Di aplikasi RCTI+, ngapain aja bisa. Masa lalu itu terjadi trauma, karena dulunya dia itu pernah melakukan seperti yang dia rasakan saat ini. Biasanya seperti itu. Berani dengan orang tua, kalau dia berani terus, ya suatu ketika dia akan mengalami yang tidak enak. Yang tidak enak. Insya Allah seperti itu. Nah tema kita pagi hari ini adalah, trauma masa lalu menghambat hidupku. Trauma, kejadian yang tidak mengenakan di masa lalu, kemudian terbawa sampai sekarang. Sulit untuk melupakan itu, karena bisa jadi salah satunya ketika orang sulit melupakan tentang masa lalu itu, ada, bisa dibilang ada keimanan yang kurang sepuluh terhadap Allah ya? Iya, jadi memang keimanannya kurang. Jadi dia cinta Allahnya kurang. Jadi tidak bersyukur atas hari ini yang Allah memberikan. Iya, trauma masa lalu itu kan sebenarnya bisa aja masa lalu itu terjadi trauma, karena dulunya dia itu pernah melakukan seperti yang dia rasakan saat ini. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Berani dengan orang tua, kalau dia berani terus, ya suatu ketika dia akan mengalami yang tidak enak. Yang tidak enak. Insya Allah seperti itu. Dia akan menjadikan trauma untuk dirinya ya, sampai sekarang. Iya, insya Allah seperti itu. Baik. Seperti apa tausian dan pembahasannya, langsung saja kita persilahkan kepada usatamu kita. Usat yang jentrik, enerjik, asik dan apa Pak Ustadz? Unik. Unik. Langsung saja usat penawir, ngacir. Silahkan Pak Ustadz. Manusia tanpa iman, bagaikan mobil tanpa setir. Belok kiri, belok kanan, lama-lama akan terjungkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Para pemirsa, siraman kolbu dari Sabang sampai Merauke yang selalu dirahmati oleh Allah SWT. Semoga para pemirsa yang ada di rumah selalu diberikan kehidupan yang senang. Kehidupan yang bahagia. Jangan sampai kita hidup dengan gegana, gelisah, galop merana. Salawat serta salam, kita sampaikan kehariban jenungan kita bagi Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio, insya Allah dapatkan syafa'atul uzmah nanti di yawmul akhirah. Amin ya rabbal. Alamin. Tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna, hanya milik Allah SWT, berusul guru kita Ustaz Dano, yang insya Allah selalu istiqomah dalam menjalankan aktivitasnya dan selalu diberikan keberkahan hidup dunia dan akhirah. Amin ya rabbal. Alamin. Dan juga ayang beb kita, Mas Bobi, yang insya Allah mudah-mudahan selalu eksis terus ya. Amin. Mudah-mudahan berkah dunia akhirah. Amin. Ya rabbal. Alamin. Setiap manusia pasti pernah merasakan sedih, merasakan galau, dan juga pernah merasakan senang. Dan ini sudah dicontohkan oleh bagian Nabi Besar Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW ketika berjalan, pagi-pagi dan juga sampai ke bukit, turun, naik turun, sampai ke bukit, turun, sampai ke rumah. Biasanya itu wahyu turun tak seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW. Yaitu surah yang ke-93 dan dibarengi dengan surah 94, yaitu surah ad-duha dan surah al-insirah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-layli iza saja ma wad-da'aka rabbuka wa ma'kala wa lal-akhiratu khayirun laka minal'u'la. Ilal akhirah ayah. Sadaqa Allahul'azim. Wad-duha. Allah bersumpah. Demi waktu duha. Mengapa sampai Allah subhanahu wa ta'ala, Ini kalau menurut tata bahasa, itu dalam ilmu balaguhnya, itu bukan hanya waktu duha saja, tapi waktu kesenangan. Di waktu duha itu, ketika kita juga ada imbasnya, aplikasinya juga ada, dan juga menurut kesehatan, ketika waktu duha itu bisa berjemur, mendapatkan vitamin D. Nah, ini kesenangan, dan juga yang dialami oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya kesenangan, pun juga Rasulullah SAW pernah galau, pernah rindu, dan juga pernah sedih. Wal-layli ida saja, Rasulullah itu pernah, merasa dirinya adalah, sangat kalut. Ketika dikatakan oleh orang kafir kuras, dikatakan Rasulullah itu, naik turun dari bukit sampai ke rumah, dan bolak-balik, itu sudah dikatakan orang gila. Masih mending. Apa namanya kita, kita dikatakan kadang-kadang kamu menjadikan orang yang alih, masih mending. Rasulullah sampai dimaki seperti itu. Tapi di balik itu semuanya, wal-layli ida saja, lafal saja, itu gelap kulita. Jadi masalah yang sedih, dan juga bahagia, dan senang, itu sudah dicontohkan oleh bagian naib besar Muhammad SAW. Di gambaran. setelah Allah memberikan kegelapan, yang sangat kelap semuanya, kalau gelap kan gak bisa, aktivitas saja gak bisa ya Mas Mobi ya. Ngerabak, paling bisa merabak. Ya gak? Nah kalau misalkan ada, ini tukang kameramen disana, ini gelap semuanya, mengambil sendal saja susah. Betul? Nah iya, mohon maaf. Nah kemudian, setelah diberikan kegelisahan, kegalauan, Allah akan menjaga, tidak akan lari. Nabi Muhammad itu lari dari Allah SWT. Allah janjikan seperti itu. Mudah-mudahan, inilah menjadikan kegalauan kita, aplikasi kepada kita, setiap manusia, pasti mempunyai rasa galau. Gelisah, galau, merana. Artinya apa? Ini buat pelajaran, buat kita semuanya, bahwa orang hidup, pasti ada likalikunya. Orang yang beriman pun, kalau akan meningkat keimanannya, itu akan mendapatkan ujian dari Allah SWT. Adakah manusia menyangka, bahwa dirinya naik keimanannya, tetapi akan mendapatkan ujian dari Allah SWT. Mudah-mudahan, kegalauan ini menjadikan pelajaran buat kita semuanya. Insya Allah, dengan galau ini, perbuatan kita, amalia kita, akan menjadikan lebih naik kembali, untuk beribadah kepada Allah SWT. Wallahu'l-muwafiq ila kwami tarik, ketupat Januari 2, setuju lepat, nyeluk ngapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silahkan duduk deh, Pau San. Aduh. Intinya, manusia tuh pasti merasakan gegana. Gelisah, galau merana. Kalau udah gegana, asal jangan gegabah. Itu singkatan juga tuh. Gelisah, galau bah. Orang medan yang ngomong itu ya. Orang medan ya. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami, jangan sampai kita jadi orang yang putus asal dari rahmat Allah ya, Pau San. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi ilmu untuk semuanya. Selamat menikmati. Terima kasih.